Jadi, Happy Birthday Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam tahun Semoga kamu panjang umur Nah, ini teman-teman hasilnya Cantik banget Halo kawan-kawan ku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel saya Maya Galbiya teman-teman Aku baru saja memasak ya teman-teman Untuk makan malamnya Padahal pekerjaan yang majikan kue Seperti biasanya lah Sebagai rutinitas Sebagai seorang PKW Gasku disini memang masak-masak ya teman-teman Hari ini juga ada lembur Dan aku sudah selesai memasaknya Dan hari ini aku mau Bikin agar-agar lumut teman-teman Kangen banget dengan rasanya Ya, sebelum aku melakukan Aktivitasku, sedikit bercerita Teman-teman Hari ini tuh Cucunya majikanku berumur 1 tahun Dan ternyata Tanggal kelahiran cucunya majikanku Itu sama dengan tanggal kelahirannya Putraku teman-teman Dan cucuku Eh, cucuku Dan cucunya majikanku Sudah berusia 1 tahun Untuk hari ini Dan kalau putraku Sudah berusia 9 tahun ya teman-teman ya Aku meninggalkan putraku itu Berusia 3 tahun Dan saya meninggalkannya itu sudah 6 tahun ya teman-teman ya Jadi sekarang usianya putraku itu 9 tahun teman-teman Tadi siang aku sudah melihat adat tradisionalnya di Taiwan Kalau anaknya sudah berusia 1 tahun itu Ternyata sama saja teman-teman ya Ternyata adat tradisionalnya Taiwan itu hampir sama dengan adat di Jawa teman-teman ya Kalau di Jawa itu Kalau 1 tahun Namanya kan pitonan ya Sebelum aku masak Kita saksikan dulu Keseruan cucunya majikanku Berusia 1 tahun Dan acaranya seperti apa Dan juga teman-teman ku tadi Juga menyampaikan Ucapan ulang tahunnya Untuk putraku juga teman-teman Ada orang Vietnam Ada orang Taiwan juga Ada orang Indonesia juga Oke teman-teman kita saksikan ya Bagaimana perseruannya kita lihat dulu Kini ya Eh 放 jantung,放银行 Lang lang I swear mas Senna kuei lep Hei 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat ulang tahun untuk putra kura di Tiatifus Nisah Putra Atau bisa dipanggil Opet ya Doa mama yang terbaik untukmu Cara mama untuk memelukmu dari jauh Jangan bandel Tetap rajin belajarnya Tetap semangat belajar mengajinya Tetap semangat belajar sholatnya Tetap semangat belajar adanya Dan tetap semangat sekolahnya Semoga Opet tetap menjadi anak terbaik Untuk mama Selamat ulang tahun Jangan nakal Baik-baik disana Semoga Insya Allah kita akan kumpul kembali Mabaruk Alfa Mabaruk Mabaruk Alfa Mabaruk Mabaruk Alfa Mabaruk Yaum Miladik Mabaruk Selamat Hari Milad Semoga dapat rahmat Dari Allahu Ahad Hingga hidup selamat Selamat ulang tahun Semoga berkah turun Dari Allah pengampun Semoga berkah turun Tetap semangat Semoga berkah turun 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 Semoga kamu panjang umur dan sehat selalu dan diberikan rejeki yang banyak. Saya berusia 9 tahun ya. Terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman ya. Oke teman-teman kita lanjut. Saya mau membuat agar-agar lumut. Oke, cirat. Oke teman-teman ini bahan-bahannya untuk membuat agar-agar lumut ya. Di sini aku memakai satu bungkus agar-agar warna putih ya. Terus satu sachet karah, satu sachet santan karah, ada pewarna dan dua butir telur. Di sini juga ada daun pandan, karena daun pandannya saya taruh di lemari es di freezer ya. Jadi kering seperti ini ya teman-teman ya. Terus gula pasir dan garam. Airnya cukup dua gelas ya teman-teman ya. Nanti aku memakai cukup air biasa, air bersih, dua gelas. Saya pecahkan dulu dua butir telur. Dan kotor lepas ya. Kemudian sisihkan ya teman-teman. Menurut selera saja ya teman-teman ya. Di sini aku memakai delapan sendok manandula pasir ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kemudian tambahkan santan karah, satu sachet ya teman-teman. Dan dua gelas air bersih. Tambahkan sedikit garam, satu bungkus agar-agar warna putih, dan pewarna makanan ya teman-teman. Di sini pakai dua tetes saja dulu ya. Nanti kalau kurang hijau bisa ditambah lagi. Kemudian saya aduk sampai gulanya larut ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian campurkan telurnya ya teman-teman. Dua butir telur tadi. Aduk lagi. Kemudian tambahkan daun pandan ya. Daun pandannya kari. Sudah siap teman-teman. Kemudian dimasak dengan api kecil ya. Kalau kepingin lembutnya itu halus, mengaduknya itu agak cepat, agak lebih lama ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau menginginkan lembutnya itu kasar, agak lambat saja untuk mengaduknya atau sedikit mengaduknya ya. Di sini aku pinginnya itu tekstur dari lumutnya itu lembut, halus. Jadi aku lebih lama untuk mengaduknya ya teman-teman. Taiwan suacanya menduk, anginnya kincang banget ya. Mau turun hujan. Sudah mulai keluar teman-teman lumutnya. Ya teman-teman ya, lumutnya sudah mulai bermunculannya. Ini aku pinginnya itu lembut banget, jadi ya aku aduk lebih lama ya. Kalau kalian pingin lumutnya itu agak kasar, mengaduknya sebentar saja. Kalau sudah seperti ini, ini tandanya sudah panak ya teman-teman ya, sudah matang ya. Oke, kita matikan apinya. Saya aduk tadi ya teman-teman, biar kuat panasnya itu keluar ya. Biar cepat bisa dicetak ya. Nah, saya diapkan sebentar ya teman-teman ya. Habis itu saya mau cetak ke cetakannya ya. Oke teman-teman, saya sisihkan di sini. Untuk agar-agarnya. Dan di sini saya nggak punya cetakan spesial ya. Saya memakai seadanya saja. Dan ini air matang ya, air bersih. Saya mau kasih sedikit juga teman-teman, biar nanti nggak terjadi hal yang nggak saya inginkan. Aku mau pakai sedoknya. Aku belum buat sambal. Oh, bikin yang sambal. Itu yang agar-agar. Agar-agar pelumut. Tahu kan? Kalau dingin. Kalau dingin nanti takut. Eh, gue tinggal ini. Teman-teman gue sudah pada makan. Sudah pada datang ya. Ini juga bisa untuk air. Untuk mencetak. Wah panas ya teman-teman ya. Nggak masalah. Nah, teman-teman. Sudah selesai ya. Sudah selesai dicetak. Satu bungkus agar-agar tadi jadi berapa cetak ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sembilan. Jadi sepuluh kotak ya. Ini ya. Kelihatan kan? Lihat lumetnya. Akan. Tunggu. Sampai dingin. Bisa dimakan teman-teman. Nah, ini teman-teman hasilnya. Cantik banget. Zumen. Apa yang memas? Ya, saya akan memasak. Apa yang saya akan memasak? Saya akan memasak. Ya. Ya, sudah ya teman-teman ya. Itu tadi caraku membuat agar-agar lumut. Terima kasih yang sudah klik videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan saran kritiknya tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan videonya. Sampai disini dulu videoku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.